A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Demi bintang, ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat. Sehingga jaraknya sekitar dua busur panah, atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan, apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah, hendak membantahnya, tentang apa yang dilihatnya itu. Dan sungguh, dia Muhammad, telah melihatnya dalam rupanya yang asli, pada waktu yang lain. Yaitu, di Sidrotil Muntaha. Di dekatnya, ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril, ketika Sidrotil Muntaha, diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Pengelihatannya Muhammad, tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu. Dan tidak pula, melampauinya. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya, yang paling besar. Maka apakah patut, kamu orang-orang musyrik, menganggap, berhala Al-Lata dan Al-Uzza. Dan manat, yang ketiga, yang paling kemudian, sebagai anak perempuan Allah. Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki, dan untuknya yang perempuan. Yang demikian itu, tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama, yang kamu, dan nenek moyangmu, mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun, untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan, dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh, telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. Atau apakah manusia, akan mendapat segala, yang dicita-citakannya. Tidak, maka milik Allah lah, kehidupan akhirat, dan kehidupan dunia. Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat pertolongan mereka sedikitpun tidak berguna. Kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa, yang dia kehendaki, dan dia ridhoi. Sesungguhnya, orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Sungguh, mereka menamakan para malaikat, dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain, hanyalah mengikuti dugaan. Dan sesungguhnya, dugaan itu, tidak berfaedah sedikitpun, terhadap kebenaran. Maka tinggalkanlah Muhammad, orang yang berpaling, dari peringatan kami. Dan dia, hanya mengingini, kehidupan dunia. Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Tuhanmu, dia lebih mengetahui, siapa yang tersesat dari jalannya. Dan dia pula, yang lebih mengetahui, siapa yang mendapat petunjuk. Dan milik Allah lah, apa yang ada di langit, dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuah jahat, sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan dia akan memberi balasan, kepada orang-orang yang berbuat baik, dengan pahala, yang lebih baik, surga. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar, dan perbuatan keji. Kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu mahal luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu, Sejak dia menjadikan kamu dari tanah, Lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Quran? Dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan, Lalu menahan sisanya. Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib, Sehingga dia dapat melihatnya? Ataukah belum diberitakan kepadanya, Apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci, Yang diturunkan kepada Musa, Dan lembaran-lembaran Ibrahim, Yang selalu menyempurnakan janji. Yaitu, Bahwa seseorang yang berdosa, Tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwa manusia, Hanya memperoleh, Apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak, Akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya, Dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmulah, Kesudahannya, Segala sesuatu. Dan sesungguhnya dialah, Yang menjadikan orang tertawa, Dan menangis. Dan sesungguhnya dialah, Yang mematikan, Dan menghidupkan. Dan sesungguhnya dialah, Yang menciptakan pasangan laki-laki, Dan perempuan, Dari mani, Apabila dipancarkan. Dan sesungguhnya dialah, Yang menetapkan penciptaan yang lain, Kebangkitan, Setelah mati. Dan sesungguhnya, Dialah yang memberikan kekayaan, Dan kecukupan. Dan sesungguhnya, Dialah Tuhan, Yang memiliki bintang syi'ro. Dan sesungguhnya, Dialah yang telah membinasakan kaum Ad, Dahulu kala. Dan kaum Samud, Tidak seorang pun, Yang ditinggalkannya, Hidup. Dan juga kaum Nuh sebelum itu, Sungguh, Mereka adalah orang-orang yang paling zalim, Dan paling durhaka. Dan perahara angin, Telah meruntuhkan negeri kaum Lut, Lalu menimbuni negeri itu, Sebagai azab, Dengan puing-puing, Yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu, Yang manakah, Yang masih kamu ragukan, Ini Muhammad, Salah seorang pemberi peringatan, Di antara para pemberi peringatan, Yang telah terdahulu, Yang dekat hari kiamat, Telah makin mendekat. Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu, Selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini, Dan kamu tertawakan, Dan tidak menangis, Sedang kamu lengah darinya, Maka bersujudlah kepada Allah, Dan sembahlah dia. Dan sembahlah dia. Terima kasih.